PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan Kereta Api Matar Maja sebagai layanan kereta api ekspres kelas ekonomi untuk menghubungkan stasiun Kota Baru Malang dan stasiun Pasar Senen Jakarta. Nama Matar Maja merupakan singkatan dari nama-nama kota utama yang dilaluinya, Malang, Blitar, Madiun, dan Jakarta. Pada awalnya, rangkaian Kereta Api Matar Maja berisi rangkaian ekonomi dan satu kereta bisnis, namun kemudian keseluruhannya diubah menjadi rangkaian ekonomi. Kereta ekonomi ini akan menghubungkan Kota Malang dengan Kota Jakarta yang berjarak sekitar 881 km, dengan durasi perjalanan sekitar 16 jam untuk satu kali perjalanan. Sebagai kereta api kelas ekonomi AC, Kereta Api Matar Maja menawarkan perjalanan dengan fasilitas standar kelas ekonomi dengan AC, toilet, dan layanan makan berbayar. Tempat duduk kereta ini berbentuk memanjang dan berbalut kulit sintetis. Kursi di kereta disusun dengan urutan 32. Artinya, ada tiga tempat duduk di sisi kanan dan dua tempat duduk di sisi kiri. Setiap penumpang kemudian akan duduk berhadapan dengan penumpang lain di kursi seberang. Dalam pengoperasiannya, kereta api ini juga mengalami perubahan jalur. Awalnya berjalan di jalur selatan, lewat Purwokerto dan Yogyakarta. Namun kemudian, demi mengisi kekosongan petak Semarang Solo, kereta ini akhirnya dioperasikan lewat jalur utara. Kereta api ini beroperasi menggunakan lokomotif CC-201 atau CC-203. Adapun rangkaian yang ditarik oleh lokomotif ini terdiri atas delapan kereta ekonomi AC, satu kereta makan pembangkit, dan satu kereta bagasi. Jalan panjang Matar Maja diawali pada tahun 1976 saat PJKA meluncurkan kereta api Maja relasi Jakarta-Madiun via Yogyakarta. Maja merupakan kereta api kelas tiga ekonomi yang cukup diminati oleh masyarakat. Pada April tahun 1979, merespon permintaan pasar, PJKA meluncurkan feeder atau sambungan kereta api Maja relasi Madiun-Blitar, dan feeder ini diberi nama Tatar. Kereta api Tatar memiliki stamp formasi 1 BW kereta kelas dua, dan 3 CW kereta kelas tiga. Di kemudian hari, jumlah BW ditambah menjadi dua, sementara jumlah CW tetap. Untuk dinasan Tatar, lokomotif BB-338 dan BB-39 dipinjamkan ke Dipo Lokomotif Madiun. Kedua lokomotif ini berasal dari Dipo Lokomotif Jember, di mana BB-339 menarik kereta api Tatar pada perjalanan perdananya. Sesampainya di Madiun, rangkaian kereta api Tatar digabung dengan rangkaian kereta api Maja. Periode tahun 1979 sampai tahun 1982 dapat dikatakan nama kereta ini menjadi Tatar Maja. Tatar Maja merupakan kereta api campuran kelas dua dan kelas tiga. Pada tahun 1984, Tatar Maja diperpanjang ke Malang dan namanya diubah menjadi Matar Maja. Matar Maja merupakan singkatan dari Malang, Blitar, Madiun, dan Jakarta. Awalnya, rangkaian kereta Matar Maja dipecah di Madiun, di mana sebagian CW Matar Maja dilepas, serta lokomotif diganti dari CC-201 menjadi BB-301. Pergantian ini dilakukan karena CC-201 tidak dapat masuk ke lintas Kertosono Malang karena tekanan gandarnya melebihi tekanan gandar lintas. Prosesi pecah rangkaian dan tukar lokomotif kemudian dipindah ke Kertosono. Prosesi pecah rangkaian kemudian dipindah ke Blitar, sementara lokomotif ditukar di Lempuyangan atau Madiun, Kertosono. Pemecahan rangkaian merupakan bagian dari penjatahan kursi, agar penumpang dari stasiun tempat rangkaian dipecah dapat terangkut apabila kereta sudah penuh dari stasiun awal. Matar Maja sendiri termasuk ke dalam kereta api unggulan di era PJKA, menempati nomor kereta 13 dan 14 pada tahun 1989. Nomor Matar Maja baru melorot di era 90-an, dan sekarang nomor kereta menjadi 281 dan 282. Sekitar tahun 1990, kereta Matar Maja sempat diubah rutenya menjadi Malang, Semarang, Jakarta namun dikembalikan menjadi Malang, Yogyakarta, Jakarta beberapa waktu kemudian. Sekitar tahun 1999, seiring dengan munculnya kereta api Gajayana, rute kereta api Matar Maja diubah kembali menjadi Malang, Semarang, Jakarta, dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!